Beralih ke informasi lainnya, pemirsa melaksanakan keputusan Mahkamah Agung Kamis pagi. KPK melakukan pemindahan terhadap terpidana kasus suap Oto Cornelis Kaligis ke Lapa Sukamiskin Bandung. Usai dipindahkan, OC Kaligis pun bersikukuh dirinya tidak bersalah dalam kasus ini. Terpidana kasus suap hakim dan panitra pengadilan Tata Usaha Negara Medan Oto Cornelis Kaligis menjalani proses pemindahan dari rumah tahanan KPK Guntur, Jakarta ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Sukamiskin Bandung. Menurut OC Kaligis, dirinya tidak pernah memerintahkan GERI untuk menyerahkan uang 5.000 dolar Amerika sebagaimana yang disangkakan kepada dirinya. OC Kaligis juga mengaku kecewa terhadap keputusan Mahkamah Agung yang memperberat hukuman terhadap dirinya. Dari sebelumnya 7 tahun penjara dan 300 juta dendah menjadi 10 tahun penjara dan 500 juta rupiah dendah. Kalau orang tidak salah, saya sudah 25 tahun ini. Dijimpan 10 tahun sampai umur lho komplima di sini. Untuk 5.000 dolar, jangan dinikmati oleh GERI. Mana saya tahu, saya ada di Bali, ada di Makassar. Tanpa panggilan, langsung otak-otak. Padahal Taufik Rahman pagi-paginya sudah bilang, Pak Ujjah kalau dipanggil pasti akan datang.